Intro Cara menjebak tikus sawah memakai aliran listrik terus terjadi di lambongan Jawa Timur padahal cara itu sudah sering menelan korban jiwa Kali ini insiden serupa terulang bahkan sangat memilukan Korban meninggal dunia adalah pasangan suami istri yang ditemukan pada Senin 1 Mei 2023 sekitar pukul 17 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat sore Korbannya adalah suami istri Maskur berusia 51 tahun dan Susanti berusia 44 tahun warga desa Laren ke jamatan Laren Mereka ditemukan pertama kali oleh Marlika warga gendong Laren Ketika saksi melintas di pematang sawah mendapati dua orang laki-laki dan tergeletak di bahu pematang sawah milik Samuli Korban lalu dievakuasi di sawah milik Samuli satu di arah lahan yang teraliri listrik kebakan tikus Keduanya langsung dibawa pulang ke rumah duka dalam keadaan sudah tidak bernyawa dengan luka bakar yang cukup parah di beberapa bagian tubuhnya Usai dievakuasi dan ramai diperbincangkan warga diantara mereka kemudian melaporkan kejadian tersebut ke perangkat desa dan diteruskan ke Polsek Laren Ke Polsek Laren, Ibtu Jinanto membenarkan kejadian tersebut yang mengakibatkan pasangan suami istri itu meninggal dunia Ibtu Jinanto menghimbau pada masyarakat petani untuk tidak memasang cepakat tikus dengan memanfaatkan aliran listrik PLN